Mungkin gak sih mencinta dengan sederhana? I think about like very simple things. Seperti contohnya kayak cium di sini, di kening. Kita hari ini cewe bumi, kayak gue lah. Kalau Cittayang Fashion Week? Selamat datang kembali di Musyawarah. Wuh, gimana Mbak Nana? Kak Jo sehat? Aman? Aku gak disapa loh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harus nih. Waalaikumsalam. Itu lagi lihat kamera. Lagi gak fokus, lagi ngaca. Lagi ngaca, bagus ngeralah. Gimana Mbak Nana, apa kabar? Baik? Alhamdulillah sehat-sehat. Itu matching banget sih hari ini. Iya kenapa ijo semuanya? Kenapa ijo semua sih? Cewe bumi katanya. Sekarang tau gak sih kalian tuh jadi... Kalau yang pake bajunya tuh kayak manis-manis gini. Earth tone, itu bumi kan. Kalau yang ini tuh cewe kue, yang pink-pink gitu. Iya tau tau tau. Terus apa, kalau yang hitam apa namanya? Cewe mamba. Cewe mamba. Cewe mamba. Cewe mamba. Kalau yang pake bajunya tuh tone-nya yang hitam-hitam atau yang monokrom gitu kan. Gitu. Ada apa lagi selain cewe kue? Ada apa lagi selain cewe kue? Pokoknya kita hari ini cewe bumi. Ya gue lah. Kalian. Kalau Cittayang Fashion Week? Siapa di sini yang udah? Itu apa sih? Koordinator. Siapa? Bro? Barang-barang tau kan. Yang anak-anak Cittayang atau enggak bojong gede. Semua kan naik kereta, turun Sudirman. Terus mereka kayak fashion show disitu gitu. Keren ya, lucu ya. Dan mereka nunggu-nunggu di interview gitu. Kan banyak tiktoker, youtuber gitu nongkrong disitu. Nah itu aja jadi Cittayang Fashion Week. Menurutku lucu ah. Dan menurutku itu cara kreatif aja sih. Setuju. Kenapa enggak? Seolah-olah kalau fashion itu hanya identik dengan kalangan tertentu. Kenapa sih? Harus high class gitu, enggak kan bisa. Oh enggak semua, semua orang. Iya enggak sih mau Cittayang, mau apalagi bojong gede. Setuju banget, tapi kan yang datang dari bojong gede enggak masalah inklusif dong. Kan ini Cittayang doang, kayak gimana anak-anak bojong gede lagu. Bojong Fashion Week yang enggak ada ya. Itu lumayan, transisinya lumayan loh ke topik berikutnya. Apa? Jadi kan itu terjadi di Stasiun Sudirman. Stasiun Sudirman itu dilewati pas CFD. Oke. Oke. Kita topik berikutnya adalah? Itu dia. Ini foto viral yang sempet tentang itu tuh, tolong anakku butuh ganja medis di CFD. Oh itu di CFD? Oh iya oke benar. Itu di CFD. Agar jauh tadi. Cittayang di CFD, CFD di ini. Oke jadi terima kasih Kak Jo karena Kak Jo yang baru. Lagi berusaha loh, kita harus berusaha. Transisi yang bagus gitu kan. Transisi yang buruk banget. Nah itu. Ya. Itu bermula viralnya disitu. Tapi terus kemudian kan berjalan panjang gitu. Sampai kemudian muncul berbagai wacana soal itu dari mulai. Kemudian orang jadi berbicara lagi nih soal penggunaan ganja sebagai pengobatan atau ganja untuk medis. Itu berawal dari foto yang viral itu kemudian membuka lagi wacana yang sebetulnya udah diomongin dari kapan tau. Tapi gak pernah terwujud gitu atau gak pernah mengkristalisasi. Karena harus viral dulu. Iya. Harus viral dulu baru dibahas gitu kan. Iya, iya. So what do you think? Aduh nih. Ganja untuk medis. Gini, ganja untuk medis gue 100 ribu persen setuju. Sama, setuju banget. 100 persen setuju. Buktinya negara-negara tetangga kita seperti Thailand udah mulai, ini udah mulai jalan nih. Thailand lebih dari itu bahkan, mereka melegalisasi kan jadi not only untuk medis. Tapi kayaknya rekreasional gak boleh deh di Thailand. Really? Jadi cuma boleh medis dan satu hal lagi tapi gak boleh rekreasional. Gak boleh. Tapi diperjual belikan dengan, maksudnya orang bisa dapet itu dengan mudah gitu kan. Atau nih set dulu nih tiket ke Bangkok, ada gak? Pas di riset. Soalnya kan, kan pasti kan fotonya bakal ditunjukin disini kan. Pasti sebenarnya tau foto-foto itu kan, it really gets your heart kan. Ada sesorang ibu. Untuk penyakit ini dia kan? Untuk penyakit. Untuk penyakit, terus ada ibu bawa anaknya. Cerebal palsi. Iya, cerebral palsi. Dan iya, dan masalahnya kan sekarang, bukan masalah sih. Satu hal yang aku kaget tuh, wakil presiden kita Maruf Amin. Yang out of nowhere, kan joke atau bercandaannya ya. Maaf kawapres, joke atau bercandaannya kan. Bapak ini kemana sih? Ganti KUHP, KUHP. Ini menghina kawapres nih. Aduh. Belum, belum. Belum sah ya? Kan selama ini, gimana ya, bahasa sopanya dimana ya. Tiba-tiba langsung ngomong, tapi bukan dalam bentuk fatwa kan. MUI tolong bikin fatwa kalau... Kalau untuk medis boleh. Ini berkembangan dikaji dulu. Dan menjadi keunggur sambut ke Menkes, Pak Menkes BGS Budi Sadikin juga bilang, akan mengeluarkan regulasi untuk penelitian tentang penggunaan ganja sebagai obat atau sebagai apa namanya, medis gitu. Jadi ini berlanjut nih semuanya nih wacana ini. Kecuali ada satu yang menentang ya? Yes. BNN. Kenapa? Padahal mereka badannya loh, narkotika nasional tuh mereka. Nah ini dia. I mean, listen. KUHP lagi nih, takut gak? Takut KUHP? Gak ada yang takut. Gak ada yang takut. Gak ada yang takut disini. Iya. Ada yang takut gak? Kayaknya kita udah dramatis. Iya, BNN kontra. Dan ini menarik ya, maksudnya kan BNN kan secara tata negara kan lembaga non-kementerian. Ya mereka mempunyai hak dan tugas fungsi mereka untuk mengatur soal segala-segala yang narkotika kan. Tapi at the end of the day harus ada undang-undang yang mengatur. Iya. Dan sekarang tuh memang polemiknya adalah di undang-undang tuh spesifik ganja masuk keolongan satu. Iya. Dan yang memang tidak boleh dikonsumsi gitu. Tapi menurutku sekarang tuh jadi memang selalu nih setiap kali kita ngomongin polemik ganja itu tuh selalu dua kutub ekstrim gitu Joh. Yang satu pokoknya wah ini kriminalisasi, yang satu legalisasi. Jadi dua kubu yang sementara kan yang kita mau ngomongin sekarang ini sebetulnya di tengah-tengah bukan legalisasi loh. Kita mau ngomong minimal dekriminalisasi. Jadi mengeluarkan aspek penghukuman terhadap pengguna narkotika dengan kategori tertentu. Apakah untuk dirinya atau untuk orang lain yang memang untuk kepentingan tertentu seperti misalnya pengobatan. Tapi selalu tuh tiap kali kita ngebahas ganja wah kriminalisasi, wah legalisasi. Jadi gak ketemu nih yang kita mau ngomongin sekarang minimal ini di tengah dulu deh. Karena ya ada orang-orang yang butuh ganja untuk pengobatan. Gue inget waktu itu pernah Mata Najwa ngangkat di 2017 kasus yang rame banget kasus Fidelis. Teman-teman nanti coba cek deh. Itu Fidelis PNS di Kalimantan Barat yang nanem ganja di rumahnya dengan pot-pot untuk ngobatin istrinya yang penyakit yang sudah bertahun-tahun. Yang life-threatening disease gitu. Penyakit tulang belakang apa kalau aku gak salah. Dia nanem ganja untuk ngobatin istrinya dan kemudian ditangkap masuk penjara 10 bulan. Pada saat dia di penjara istrinya meninggal. Itu tuh miris banget. Dan ada kasus-kasus yang lain juga seperti itu. Jadi maksudku at least wacana ini membuka lagi. Ayo dong. Let's just gak usah terlalu ekstrim dulu lah. Legalisasi kayak di Thailand dan sebagainya. Tapi at least buka kesempatan. Kita meneliti. Jadi orangnya tuh gak cuma ngomong doang. Kebiasaan orang kita tuh ngomong doang. Wah ini aku buatnya ini. Nanti dampaknya gitu. Udah deh. Let's go back to science. Balik ke science kita meneliti. Makanya menurutku yang Pak Budi Sadikin bener-beneran langsung keluarnya regulasinya ya. Karena gue inget ya Yayasan Sativan Nusantara tuh The Wanted You May. Oh iya iya. Jadi ada sebuah yayasan atau organisasi tuh gerakan yang emang fighting for this lah. Iya iya. Sebetulnya tuh mereka tuh udah pernah dulu 2015. Apa kalau aku gak salah. Mereka tuh sempet dapat, sempet ngajuin izin. Supaya mereka bisa meneliti ganja sebagai alternatif pengobatan gitu medis. Izinnya keluar tapi gak pernah bisa dilakukan penelitian itu. Karena ya panjangnya birokrasi. Terus lagi ada kendala. Karena penelitiannya harus di badan tertentu yang ada di Jawa Tengah. Sementara kita tahu kalau ganja yang bagus tuh adanya di Aceh. Jadi akhirnya birokrasilah yang membuat penelitian ini yang sebetulnya udah sempet keluar izinnya. Itu gak pernah terlaksana. Tapi hopefully aku sih optimis. Mudah-mudahan komen kesengbaru. Tadi Mbak Danang ngebahas sains ya. Ini sempet disebut. Harus nyari halaman dulu guys. Terima kasih Maya. Tentang ganja disini. Tentang manfaat baiknya ya atau manfaat medisnya. Ada nih. Bisa ngobrol dulu? Enggak, kita mau nungguin. Kita nungguin. Halaman berapa ya tadi? Coba-coba lihat daftar isi ini. Soalnya generasi Z udah gak biasa buka-buka fisik ya kamu ya. Itu cuma satu halaman. Ini ya. Nah ini. Apaan? Yang saya bacain dulu ya. Ada tiga jenis ganja. Ada tiga jenis ganja yaitu Sativa, Indica, dan Ruderalis. Ganja mengandung 600 senyawa. 66 senyawa dalam ganja mengandung kanabinoid atau pelindung sel saraf. Itu yang namanya CBD itu kan? Kayaknya ya kanabinoid ya. Oh iya. Nah, kanabinoid berpotensi mengobati 36 penyakit. Jadi tadi kan Mbak Ana ngomong sains ya. Ini ada datanya langsung. Ya. Nah, mungkin ya banyak orang udah terlalu otaknya udah kecuci sama media, sama hal-hal buruk yang ganja bisa ngasih ke orang gitu kan ya. Tapi ini ada bukti sains, what ganja can do. Jadi ya kalau kita mau ngebahas di ranah medis, seharusnya kita berpacu kepada ini gitu. Kita jangan berpacu kepada stigma-stigma buruk ganja lainnya lah. Semua hal tuh udah stigma baik buruknya, ini stigma baiknya gitu. Iya. Fact. Jadi kita mendingan fokus ke ini sih. Kalau nggak salah ada tuh yang bilang bukan untuk madat tapi untuk obat gitu. Kalau nggak salah tuh gue ingin tuh ada yang sempat salah satu yang memang merasakan, mendapatkan manfaat dari ganja tuh ngomong gitu. Membela dirinya dan juga memberikan argumen bukan buat madat. Karena kan orang bilang, wah nanti ketergantungan apa dan sebagainya. Tapi anyway jadi menurutku sih ya mudah-mudahan Kemenkes yang sekarang, Menteri yang sekarang kan progresif nih Pak Budi. So hopefully akan beda nih sekarang. Betul-betul akan kejadian nih penelitiannya. Karena berangkat dari situ, berangkat dari data sains, and hopefully we can see ada perubahan. Ya. Penonton musyawara, give us your comments. Iya. Gimana menurut pendapat kalian soal permasalahan ini atau isu ini? Ya. Kalian tahu bagaimana kita berada. Nah berikutnya kita tetap... Itu majalah Tempo yang laporan investigasi... ACT. Keren. Tempo kalau investigasi selalu keren. Hai teman-teman Tempo. Keren sih, keren banget ya. Menyeluruh banget ya. Udah baca belum? Udah. Sempat rampis, sempat viral juga. Ini yang ACT kemarin. Mereka pakai singkatan apa yang sekarang ACT dibikin singkatan? Aksi Cepat Tipu ya? Waduh. Cepat Tilep. Cepat Tilep. Sempat viral di Medsos. Iya. Jadi ini memang miris sih. Miris banget menurutku. Lembaga penampung dana masyarakat yang kemudian diduga dananya diselewengkan untuk kepentingan pribadi, untuk bayar gaji dan fasilitas yang gak wajar, untuk petingginya. Plus juga diduga ada karena penyelewengan itu, bantuan yang seharusnya sampai yang sudah diamanahkan untuk korban, itu tuh akhirnya mandek. Jadi menurutku ini puncak dari penyelewengan yang memalukan dan juga wajar kalau orang marah. Pas baca itu marah. Sangat wajar. Iya. Sangat wajar. Dan kita sendiri ya, aku yakin kita bertiga disini, udah sering menggalang dana untuk kemain pas covid, kita menggalang dana untuk pertanaga medis. Kita pernah yang bom Surabaya waktu itu. Bom Surabaya, banyaklah. Narasi sampai sekarang selanjutnya di jalanan beasiswa. Betul. Dan itu satu hal yang orang yang mendapatkan duit mereka ingin tahu, dimana duit aku akan pergi. Iya. Dan waktu itu, Kak Jo, kita berdua kan menemani Naya sama, waktu itu adalah kita kerjasama-sama untuk dana covid. Aku kan baca kamus, aku baca KBBI selama 18 jam. Iya, aku ingat. Aku sebenarnya sudah dapat belajar non-stop. Terus kita gumpulin. Fundraising. Fundraising kita gumpulin 240 juta rupiah sekian. Setiap hari aku bertanya, ini bukti duitnya kemana ya? Boleh, sama waktu itu kerjasama-sama kita. Bukti duitnya mana? Tolong kirim dong ini untuk apa duitnya? Kemana? Terus dia kirim bukti. Ini kita beli untuk ini, untuk masker. Dan waktu itu kan masker dan hal-hal medis kan susah. Nah bayangin kalau kayak gini, aduh kepercayaan orang itu untuk mendonasi atau memberi sumbangan itu hilang. Dan menurutku itu poinnya disitu sih. Iya. Poinnya gak yang tadi kamu bilang, Doh. Iya. Gak apa-apa. Itu bahwa kamu mau tahu itu dananya digunakan untuk apa. Betul. Karena sebetulnya ya ada dua hal. Yang pertama kalau misalnya masuk ke situ ya. Banyak dari kita tuh yang kalau udah nyumbang sudah selesai. Lepas tangan. Merasa ya udah, I've done my part. Nyumbang ikhlas. Mau nyumbang juga gak mau dikasih tau nama. Karena kan yang gak mau terlihat apa namanya. So, jadi nulisnya hamba Allah gitu. Gak apa-apa maksudnya apapun latar belakangnya kita hargai. Cuma harusnya tuh kita penasaran uang yang udah kita sumbangkan tuh. Seperti apa sih dipakai kemana gitu. Dengan cara itu tuh jadinya kita bisa memaksa lembaga-lembaga yang menampung duit publik. Yang seharusnya dikasih untuk orang yang memang kita intended untuk kasih. Itu tuh bisa transparan dan bisa akuntabel. Sekarang tuh hampir-hampir semua orang merasa selesai pada saat dia nyumbang. Itu udah cukup. Terus mungkin pola pikirnya ya. Yang penting gue udah nyumbang gue udah dapet pahala. Kalau misalnya diselewengkan yang dosa mereka gitu gak gue gitu. Itu pemikiran yang salah menurut aku ya. Ya tapi kalau kita... Guilty by association. Itu bisa gak? Itu bisa disini. Tapi jadi penting tuh untuk mengedukasi para penyumbang. Karena kan tadi kamu bilang banyak banget loh orang Indonesia. Kita tuh selalu nomor satu setiap kali ada survei soal... Yes, kita paling dermawan. Soal kedermawanan tuh orang Indonesia tuh dermawan banget. Nah sekarang one step ahead nih setelah yang dermawan tuh kita juga harus... Harus mau tau uang yang udah kita sumbangin itu tuh penggunaannya seperti apa gitu. Jadi menurutku penting pengawasan publik. Karena regulasinya undang-undangnya yang ngatur lembaga-lembaga ini tuh undang-undang jadul banget. Tau gak sih? Udah lebih dari undang-undang pengumpulan barang dan uang. Itu tahun 61. Dibuatnya tahun 61. Kau bayar gak? Wow. Jadi 61 tahun yang lalu. Jadi sama sekali udah gak relief man. Elah sama sekali ya. Harus diperbarung itu. Di undang-undang itu gak ada soal akuntabilitas. Gak ada soal... Ada soal sanksi. Tapi tau gak? Sanksinya apa kalau curang? Apa? Bayar denda 10 ribu. Itu loh. Tahun 61 ya? Tahun 61 ya? Ya ya ya. Ada lagi kayak peraturan pemerintah satu lagi. Itu tahun 80. Jadi tuh udah puluhan tahun yang lalu. Jadi sama sekali udah gak relevan. Jadi anggota DPR kalau mau bikin undang-undang yang berguna buat kita lah. Ini nih undang-undang ini salah satunya. Harusnya masuk prolegnas nih undang-undang baru soal gimana caranya lembaga-lembaga pengawas ini tuh lembaga-lembaga yang menampung duit-duit masyarakat tuh bisa akuntabel dan transparan. Mereka lagi sibuk sama yang satu lagi mungkin ya? Iya. Ngerancang yang satu lagi ya? Itu juga penting sih. Itu juga penting. Sangat amat penting. Iya. Karena semua bisa kena. Hashtag semua bisa kena. Tapi mereka maunya ngomong sendiri. Gak ngajak-ngajak kita. Gak ngajak ya? Gak ngajak. Yang terakhir tuh ngomongnya udah percayakan aja sama kita. Beneran loh ada yang ngomong DPR kemarin ngomong gitu. Percayakan sama kita. Percaya gak ya? Tidak. Langsung aja. Langsung aja enggak. Enggak percaya. Jadi Andrivi gak percaya sama DPR? Iya gak percaya. Kalo demi... Iya atau enggak? Khusus untuk RKUHP, enggak. Enggak percaya? Enggak. Oke. Karena ini masalah RKUHP kan sebenarnya masalah yang sangat lama. Bagi kita yang sekolah hukum dulu ini tuh kita bahas tentang KUHP kita tuh emang perlu diperbarui emang sangat-sangat betul. Kenapa? Peninggalan Belanda dan lain-lain. Ada banyak hal yang diperbarui. Tapi bukan seperti ini gitu. Makanya ini kedengeran banget kayak musikal Hamilton ya. Kayak I wanna be in the room where it happens, the room where it happens. Kayak kita gak ada di the room where it happens. Kita tuh gak ada gitu. Dan... It's sad. It's very very sad. Dan ya guys, bentar lagi mungkin ada hadiah yang turun di bulan Juli ini. Mungkin pas video ini keluar, pas musyawarah ini keluar. Ada hadiah. DPR lagi reses sih. DPR lagi reses. Sampai Agustus. Jadi mungkin hadiah kemerdekaan. Bisa. Hmm... Betul sih. So it's sad kayak ya. Iya. Eh kita jadi bahas kawah HP nih. Iya, iya, iya. Kita kasihin lagi deh. Iya, iya. Balik, balik, balik. Iya. Tapi ya gak sih, nyesek banget gak sih? Udah ngasih dan kemudian uang yang kita kasih gitu yang kita harapkan nyampe. Ini kayak pemilu gak sih? Ini takutnya agak kemelenceng ya. Orang kan selalu voting. Tapi abis dia voting dia kayak I've done my part. Abis itu dia gak ngikutin yang gue vote ngapain gitu. Sama kayak disini gitu. Gue udah nyumbang. Abis udah nyumbang yaudah lepas tangan. Itu urusan mereka gitu. Mau mereka bener gak bener kan yang penting gue udah nyumbang. Iya, padahal kan kalau idealnya kita nyumbang. Kita mau make sure uang yang kita sumbang itu tuh betul-betul sampe ke orang yang kita intended untuk kasih gitu kan. Iya. Jadi di negara-negara lain tuh mereka tuh punya kayak semacam lembaga rating untuk... Iya. Di Amerika tuh kalau gak salah namanya charity... Aduh gue lupa lagi namanya apa. Charity something gitu. Jadi tugasnya tuh mereka memang menilai mana lembaga-lembaga yang... Yang memang layak atau bisa dijadikan pegangan publik untuk nyumbang. Yang dinilai tuh kalau gak salah aspeknya ada soal aspek financial... Kesehatannya, finansialnya tuh sehat atau enggak. Iya. Jadi mereka tuh seniat itu sampe ngecek tax returnnya. Sampe ngecek seberapa efisien mereka bekerja, seberapa efektif dan sebagainya. Terus dinilai juga seberapa transparan, seberapa akuntabel. Oke. Jadi ada tuh lembaga itu yang menilai. Jadi minimal tuh publik tuh bisa punya pegangan gitu. Nah itu juga salah satu yang lagi diusulkan sekarang. Undang-undang ini perlu diperbaharui. Salah satunya dengan memasukkan perlu ada lembaga pengawas dari publik nih. Untuk menilai... Bukan dari pemerintah kan? Kebentuknya bisa apapun. Tapi yang lebih penting dari itu menurutku kita sebagai penyumbang, sebagai donator tuh... Menjadi donator yang juga peduli pada uang yang udah kita keluarkan. Bukan hanya selesai di lembaga tapi... Uang itu belum sampai. Gitu sih menurutku. Tujuh, tujuh, tujuh. Iya kan? Tapi update yang paling baru adalah... Kemensos udah cabut izinnya kan? Cabut izin pengumpulan uang dan barang. Sambil terjadi penyelidikan. Dari... Kalau nggak salah dari PPATK ya? Ya PPATK sama Dianus 88 lagi... Mereka lagi membuat penyelidikan sekarang. Jadi kita lihat apa pendidikan itu. Tapi kita... Tunggu, ini kan kita ngomongin dermawan ya? Jadi kayak kenapa kita sangat gampang mendonasi ya? Bagus kan? Ya soalnya bagus sih. Tapi jatuhnya gini, kalau kita terlalu gampang dan nggak kritis... Kita juga mudah ditipu dong untuk donasi. Itu kan sebenarnya bahaya di situ. Memang secara kemanusiaan bagus kita menyumbang. Cuma kita harus kritis kita menyumbang terhadap apa. Iya. Karena itu kan penting untuk minimal punya pegangan. Kalau kita mau menyumbang, kita menyumbangnya ke lembaga yang kita tahu memang kredibel gitu. Iya. Kalau kita setelah menyumbang, jangan selesai di situ. Cek lagi gitu. Apakah sudah disalurkan atau nggak dan sebagainya. Jadi memang another step yang harus kita lakukan gitu. Instead of cuma nyumbang. Iya. Iya kan? Tapi semoga dengan ini, semoga dengan kasus ini masyarakat Indonesia tidak mengurangi apa ya? Keinginan atau kepercayaan mereka. Walaupun ya kalau mereka nggak percaya sekarang ya make sense lah. Iya. Iya. Walaupun kalau kita semua ke Instagram ACT sekarang ya. Itu ada hashtag apa? Hashtag saya percaya apa? Hashtag kami percaya ACT atau hashtag something-something gitu. And look at the end of the day. Pasti perdebatannya dan diskusinya adalah. Oh ini bukan satu ACT. Ini cuma beberapa bad apple yang di ACT. Yang kayak gini dan blablabla. Well to be honest, to be fair. Untuk lembaga-lembaga seperti ini tuh. You can't use this bad apple analogy gitu. Karena satu bad apple analogy bisa merusak satu kepercayaan masyarakat gitu. Oke beberapa orang doang yang tanda kutip buruk. Tanda kutip mengeluarkan dana. Tapi jadinya kepercayaan masyarakat jadinya kayak. Iya. Ada satu aktor buruk. Nggak bisa nggak pakai alasan. Oh it's one bad apple, two bad apple. Aduh. Inilah. Jadi esmosi. Ini fantastis yang didapetin sama ACT ini. Jadi mantan. Ya gaji mantan presiden. Oh mantan presiden. Tapi dia sempat ngomong. Nggak selalu 250 juta. Jadi sempat sebentar 250. Habis itu di adjust sesuai pemasukan perusahaan gitu kan. Oke oke oke. Senior SVP 200 juta. VP 80 juta. Nah terus mereka juga ngomong. Sorry. Dan mereka kan bingung. Apakah tadi ngomong soal Boeing? Ya Boeing ngasih uang kan. 135 M. Yang habis Lion Air. Kecilakan Lion Air karena Boeing kan. Iya. Tapi ya. Ujungnya. Mereka harus bikin sesuatu dengan dana itu nggak jadi gitu kan. Tertunda. Atau nggak. Disuruh bangun sekolah pakai bahannya bahan yang murah. Bukan bahan yang bagus. Ini sebenarnya masalah integritas nggak sih? Ini masalah. Soalnya gini. Ini sedikit curhat ya. Gue tuh pas ngeliat ini. Gue kayak mikir. Kok bisa ada orang kayak gini? Jadi gini. Waktu keluar dari YouTube tahun lalu. Gue tuh langsung mau bikin sekolah di Flores. Ngumpulin dana. Udah nih. Langsung bangun sekolah. Nah. Waktu kita mau bangun sekolah. Kita yang dari Jakarta. Harus terbang ke Flores. Untuk ngecek dong sekolahnya gimana. Kita terbangin tim inti. Tapi waktu itu mama. Om saya yang kebetulan orang Flores itu mau ikut. Nah ada yang ngomong kayak. Masukin aja. Mama kamu sama om kamu. Ke uang. Dari sumbangan orang. Jadi tiket mereka. Hotel mereka dibayarin aja nih. Sama orang yang nyumbang. Terus gue bilang. Ya enggak lah. Nyokap gue sama om gue. Itu datang karena undangan gue. Mereka tuh gak ada hubungannya sama tim yang datang. Timnya emang tadi kan mengelola. Gimana kita buat sekolah ini. Pokoknya semua hal tentang sekolah ini. Timnya terlibat. Tapi mama sama om kan enggak. Jadi ujungnya gue terbangin ke Flores. Mama sama om itu dengan dana sendiri. Tapi kalau dana tim yang memang mengurusi itu pakai dana. Iya. Karena mereka bekerja untuk ini. Yang make sense. Karena kan di peraturannya itu kalau gak salah di PP nya. Sepuluh persen itu bisa dipakai untuk operasional. Iya. Dan itu sangat masuk akal gitu. Sangat masuk akal. You need people running the operations. Iya. Iya. Tapi I think it's masalah integrity sih. Ini pendidikan dari dasar. Jadi menurut gue sulit sih. Di angkatan-angkatan yang lama tuh sifat pemikiran gini tuh. Masih sering ada gitu. Gue berharap untuk anak generasi baru. Integritas kita itu kita naikin lah. Iya gitu. Kalau uang ini tanggung jawab akan uang yang dititipkan gitu. Kalau ini bukan uang lo jangan lo pakai. Sederhananya gitu gitu. Kita suka banget pakai uang yang sebenernya bukan mau menang kita. Bukan jatah kita. Kita pakai aja gitu. Jangan gitu. Iya. Itu sederhana itu sebetulnya. Takutnya tuh dianggap narsis gitu kan cerita tentang diri sendiri. Enggak. Itu kan contoh. 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 Jangan zolim sama orang lain. Termasuk kayak itu. Walaupun misalnya gaji. 250 juta gaji tuh gede banget loh. Gede-gede. Untuk. Iya kan. Boleh gak sih yang bener-bener gaji gitu. Langsung minta gitu kan. Boleh. Ya udah. Soalnya kan terus kan. Kemudian kan orang meng-compare gitu. Oh kalau lembaga yang lain. Yang melakukan tugas yang kurang lebih sama. Bergerak di bidang yang sama. Kan kita kan kalau nentuin gaji kan gitu kan. Iya. Kira-kira di industrinya berapa sih nih gitu. Iya. Ada komparasi. Ada komparasi gitu. Nah ini ketika dikomparasikan dengan lembaga-lembaga yang lain. Terlalu tinggi. Itu jauh banget gitu. ACT berkali-kali kemudian menyampaikan keterangan. Versi mereka apa yang terjadi. Mereka membantah ada penyelewengan dan sebagainya. Tapi ya kita lihat apakah kasus ini nanti akan masuk ke jalur hukum. Dan kita lihat nanti jalannya gimana. Oke. Dan ini nah sekarang ini Kak Jo. Ini contoh saya yang bagus. Apa? Ngomong-ngomong soal duit. Iya. Jadi sedikit overview. Jadi sekarang terjadi banyak sekali penipuan di bang-bang. Di mana. Bang-bang. Bukan di bang-bang. Di bang-bang. Bang-bang yang mana nih Kak Jo? Oh bang-bang. Di joknya awas ya. Penipuan di mana banyak orang di tanda kutip di begal rekeningnya. Di jebo rekeningnya. Lewat penipuan digital seperti telepon, email, whatsapp, dikirim link. Betulnya tuh dari dulu tapi ke sini tuh makin canggih. Makin maju. Makin pinter penipu-penipu itu. Iya. Gemes banget deh. Jadi bahkan mereka mau pakai. Kamu hampir pernah kenakan? Pernah. Belum lama kan? Belum lama. Kamu kan dari curhat di situ. Bener. Jujur seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu India ditelepon. Dimintain data. Dan orang ini pinter banget. Dia tahu lagi ganti kartu kredit. Kebetulan banget lagi ganti kartu kredit. Ditanya semua pertanyaan. Pertanyaan masih oke. Nama domisi sekarang sama atau enggak sama yang ditetra di informasi. Sampai ya sekarang kami mau minta nomor rekening. Masa matiin. Tapi memang itu baru salah satu modus aja tuh. Iya. Yang juga kemarin sempet ramai tuh modusnya adalah lewat akun palsu media sosial. Jadi kalau misalnya kita. Kita kan kebiasaan. Kita kan kalau misalnya lagi. Iya. Kita kan kebiasaan kalau misalnya lagi ada problem tertentu. Termasuk problem perbankan. Terus kita kan ngomel-ngomel di sosial media tuh. Iya. Apakah curhatnya lewat sosial media. Atau ngomel-ngomel. Wah gue gak bisa ini. Nah biasanya tuh itu langsung disumber sama akun palsu bang. Begitu disumber terus abis itu mereka diminta untuk DM. Terus dari DM itu dikasih link. Terus ya dengan pretensi akan menyelesaikan problem yang tadi dicurhatin. Nah masuk dia tuh dalam perangkap. Begitu dikasih link. Ditanya data-data pribadi segala macem. Ilang deh rekening lo. Baru satu modus. Ada lagi misalnya modus tuh yang. Nawarin mau gak di upgrade. Jadi prioritas. Di BCA. Ya 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 contohnya iya. Kan kemarin kan ada banyak tuh. Karena kan untuk jadi nasabah BCA prioritas tuh kan keren gitu ya. Jadi orang itu terus kemudian diimbing-imbingi gitu. Mau gak jadi nasabah prioritas. Dan namanya udah kepengen ya. Oh iya minta-minta nomor ini dan sebagainya. Dikasih. Ilang duit lo. Banyak sih modus-modusnya. Dan kalau kalian kira yang diambil duitnya itu orang-orang tanda kutip kaya. Enggak juga. Dari segala kalangan. Banyak yang kasus kayak mereka nguras tabungan orang yang sudah nabung bertahun-tahun. Orang yang udah pensiun. Jadi udah nabung untuk kehidupan dia. Tiba-tiba diambil semuanya sama penipu-penipu ini gitu kan. Dan mereka bisa tau aja ya. Kayak mereka tuh. Ya itu mereka tuh pinter. Tambah lama tambah pinter. Mereka mempelajari. Mereka canggih. Bisa operate berbagai macam perangkat teknologi. Tau gimana caranya memanfaatin media sosial. Tau gimana membaca mood. Jadi pendekatannya gimana gitu. Mereka nih canggih-canggih nih penipu-penipu begal rekening sekarang. Makanya kita juga jangan sampai kalah canggih. Jangan sampai kalah pinter sama penipu-penipu biadab itu. Benar. Dan benar-benar biadab loh. Itu tau gak sih si Epoi cerita kan. Make up artis di narasi. Iya. Ketangganya. Tangganya hilang berapa? 63 juta. 63 juta. Padahal itu duit yang ditabung dari dia jualan ikan asin di pasar. Sedih gak sih? Aduh. Dan banyak banget kisah-kisah sedih gitu. Jadi ini menurutku ini sesuatu yang serius. Yang harus benar-benar kita kencengin gitu. Maksudnya let's protect ourself gitu. Ya. Dan kita gak boleh percaya sama akun-akun Instagram, Twitter, FB. Kita relisnya ya. Contoh kalau BCA kan kita jelas-jelas Instagram BCA kan Good Life BCA. Dan itu jelas-jelas ada apa? Verified. Centang birunya. Centang birunya. Tapi akun-akun bohong ini mereka bikin seakan-akan nama mereka terus fotonya. Jadi di foto display picture Instagramnya udah ada centang birunya. Orang-orang ketipu gitu. Padahal centang biru kan harusnya di luar. Luar nama kalau gak. Iya. Ini tuh sama mereka tuh jadi sangking pinternya tuh. Jadi orang kalau ngeliat sekilas oh iya udah centang biru gitu. Itu centang birunya tuh di dalam foto profilnya bukan di samping nama akunnya gitu. Itu baru satu contoh gimana mereka berusaha untuk sebisa mungkin niru yang asli. Iya, iya, iya. Jadi kalau untuk Good Life BCA gue liat tuh beberapa yang palsu kayak ada God Life BCA. Serius ini benar. God Life. Terus ada Good Life tapi I-nya jadi Y. Oh itu kan samar banget ya. Iya. Dan kadang-kadang I-nya jadi I besar. Jadi L. Tipis-tipis ya. L, I, I besar gitu. Pokoknya gak boleh ketipu. Jujur, kalau kena ke gue gue juga bakal kayak waduh. Ini sebenarnya sangat-sangat melakutkan ya. Kritis guys harus kritis. Dan sebetulnya rungusannya itu menurutku cuma satu yang harus diingat-ingat banget gitu ya. Jangan pernah ngasih nomor kartu, apakah itu kartu debit, kartu kredit. Ngasih nomor PIN, kasih nomor CVV, kasih nomor apa namanya kalau kita masukin lewat... OTP, OTP. Jangan pernah ngasih nomor-nomor itu ke orang lain. Pegawai bank aja tuh gak pernah minta ke kita. Dan pegawai bank gak akan pernah kok minta rahasia rekening, apa namanya, nomor-nomor itu ke kita. Kan gak sih kalau misalnya kita lagi datang ke bank tuh. Kalau kita buka rekening di bank, duduk di customer service-nya. Terus kan ada tuh kadang kita suruh masukin nomor PIN. Itu pun pegawai banknya tuh gak ngeliat gitu kan. Benar-benar ini rahasia ibu gitu. Kalau kita lagi benerin, kita dapat kartu baru. Terus kita lagi mau aktifin, kadang-kadang suka dibantu kan sama pegawai BCA tuh. Kan baik-baik tuh. Iya. Itu pun mereka tuh gak pernah ngeliat. Iya, mereka bakal nengok ke belakang gitu atau gimana. PIN kita tuh rahasia kita. Gak akan ada yang pernah dan jangan pernah ngasih nomor-nomor itu ke orang lain. Itu tuh rahasia banget-banget. Nomor kartu kredit, nomor kartu debit, CVV, nomor PIN, OTP. Itu semua rahasia. Jangan dikasih ke orang. Jadi ini mereka memang kelompok terorganisir. Iya. Karena para begar rekening ini tuh bukan yang satu dua orang yang mama minta pulsa. Yang sederhana. Ini tuh terorganisir. Organisasi ini gitu. Yang memang bekerja sama untuk menipu kita. Ngeri loh. Padahal kok kepintaran mereka dilakukan untuk hal yang baik. Saya hati anda dunia. Orang-orang ini pinter. Orang-orang pinter. Pinter tapi jatah aja. Pinter nipu. Pinter nipu menurutku gak pinter sih. Karena menurutku kepintaran itu harus selalu ada sesuatu yang baik disitu. Kalau lu pinter nipu lu gak pinter. Menurut gue ya. Setuju 100%. Maksudnya kalau yang aneh-aneh. Akun-akun yang aneh-aneh itu memang kadang. Kalau bisa ngeliat sekilas memang keliatan palsunya ya. Kalau aja kita merhatiin ya. Kalau kita pahit. Masanya kan. Ada tuh yang surat apa tuh. Ada gak sih? Oh iya iya. Jadi ada surat nih. Kalau gak selain-selain Twitter DLL. Mereka tuh juga pernah ngirim surat ke rumah gitu. Betul. Jadi ini contoh. Ada yang coba nipu dari BCA. Oh gue di BCA nih. Dan kalau orang dapet email kayak gini. Atau surat kayak gini. It looks official. Mungkin tim musyawara mungkin bisa taruh di. Ofisial nih katanya nih. Tapi. Sekilas. Tapi jikalau kita teliti. Nah. Contoh. Ini headernya ya. Ada header, ada kop suratnya. Menara BCA koma Grand Indonesia. Aduh. Bukan Grand Indonesia. Tapi Grand Indonesia aja. Grand Indonesia siapa Kak Ju? Tapi kayaknya Kak Ju setelah Kak Ju pikir ya. Ini mungkin works bagi orang yang tinggal di luar Jakarta. Kalau orang di Jakarta kan tau Grand Indonesia. Mungkin orang Indonesia luas ya. Belum tentu semua orang tau cara menulis Grand Indonesia. Jadi ini masih tipis. Jadi tuh suratnya ngapain sih? Dia minta apa? Nih dia ngomong. Kepada bapak atau ibu nasabah bank BCA. Sebenernya ada pembaharuan dari layanan bank BCA. Kalau kalian setuju dengan tarif baru. Rp 150 ribu per bulan. Jadi mereka kayak ini ada tarif baru nih. Kalau tidak setuju. Kalian harus konfirmasi tidak setuju. Dengan mengklik link ini. Aduh. Jadi kayak ada perubahan. Sistem link lah. Atau apapun lah. Jadi kalau lu setuju dengan transfer antar rekening. Lu akan nambah jadi Rp 150 ribu gitu. Kalau lu gak setuju. Orang pasti gak setuju dong. Orang biasanya biaya transfer paling cuma berapa? Rp 6.500an ya? Iya. Atau berapa pun ya. Pokoknya jumlahnya gak sampai Rp 150 ribu. Iya. Jadi ketika itu mungkin orang langsung panik. Hah? Rp 150 ribu? Gue gak setuju. Jadi gue langsung mau ngecek link-nya. Tunggu. Ini kan paling lulusnya aneh ya? Apa? Dia kan tulis sehubungan adanya pembaharuan. S-nya gede. A-nya gede. P-nya gede. Kan logikanya adanya susah. A kecil. P-nya P kecil. Dari layanan. D-nya gede. L-nya gede. Iya. Tapi mungkin ini lewat ya. Kalau orang baca kayak gak mungkin instansi formal. Gak bisa nulis sebuah kalimat dengan baik dan benar gitu. Iya. Harusnya langsung mancing kecurigaan. Cuma gue rasa orang tuh udah langsung panik ngeliat. Hah? Jadi Rp 150 ribu? Kalau gak setuju klik link ini. Langsung deh dia ngeklik link itu. Begitu klik link itu ditanya lagi kan. Nomor rekening. Ditanya nomor PIN. Tapi ini... Jelek menana suratnya. Ini jujur jelek banget. Pembaruan... Tapi memang jujur. Surat kan bukan hal yang... 2022 banget lah. Apalagi misalnya untuk anak-anak muda gitu kan. Ya anak-anak muda biasanya... Kenanya lewat modus akun palsu di media sosial. Jadi mereka ini modusnya macam-macam untuk target kalangan tertentu. Mungkin ada yang dikirimin surat. Mungkin ada yang modus penipuannya diiming-imingnya jadi nasabah prioritas. Ada yang ditakut-takutin dengan transfer biaya bank jadi lebih naik. Ada yang ditawarin apa macam-macam. Jadi bener-bener seribu satu akal modus untuk nipu. Iya. Jadi sebaiknya kalau ada apa pun mereka ke kantor bank terdekat aja lah. Langsung ke kantor official bank itu gitu kan. Jadi semua sosial media BCA. For example bisa tuh ada Good Life BCA, Halo BCA. Itu clear dan pasti verified. Jelas. Jadi please kalian kita juga sebagai pembaca kita juga harus... Literasi kita dan critical thinking kita dinaikkan ketika kita membaca... Akun-akun Instagram ini. Lebih seremnya. Gila-gila-gila. Jadi guys itu dia. Share ya info-info ini. Iya. Guys biar kita gak ada kolaban-kolaban lagi. Biar ini menjadi... Tapi ini menjadi masalah besar loh sama Nana Kajo ya gak? Semoga ini cepat selesai. Iya. Pokoknya saling-saling ngingetin. Saling-saling ngingetin soal itu datamu, rahasiamu jangan pernah buka. Gue gak akan bosen-bosen ngomong gini sih. Jangan pernah share apapun data kamu ke orang lain. Ke suami aja jangan lu share ya. Berarti ke istri juga gak? Ke calon istri juga gak? Gak, kalo istri suami tuh perlu ngasih tau istri. Kalo istri gak ada kewajiban ngasih tau istri. Bener gak ibu-ibu? Apakah bener setuju Tim Usiawara? Karena uang istri. Tidak. Uang istri, uang istri. Uang suami, uang kita. Mumpung kalian-kalian masih dalam tahap ini kan. Belum berkeluarga. Jadi mulai dari sekarang gue menanamkan nilai-nilai penting. Uang gue adalah uang calon istri gue. Aduh menyeramkan. Menyeramkan. Mana kamera gue? Halo sayang. Langsung ke topik berikutnya. Jadi guys, di narasi universe atau narasi entertainment. Atau apapun yang kita memanggil ini. Kita September nanti kita ada Playfest. Playfest kembali semuanya. Ini Playfest keempat ya kita ya? Playfest keempat ya? Soalnya dua tahun kita online Playfest-nya. Oh ya. Eh ini kelima berarti ya? Besok kelima ya. Dua tahun kita waktu itu offline. Terus karena pandemi dua tahun, dua tahun online. Dan tahun ini insya Allah bisa offline lagi. Yeay. Seru. Nah informasi Playfest kalian tentu bisa cari tau di sosial media narasi dimana-mana. Tapi kita akan kasih tau di sini. Gak bisa di Good Life BCA pake Y. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Kita gak ada akun-akun masuk. Di Narasai TV. Narasi. Narasi. Gak ada. Jadi Playfest diadakan tanggal 17 September 2022 di Istora Senayan. Yes. Bakal line up-nya keren-keren semua kalian bisa langsung cek di website. Ya kalian bisa cek dan beli tiketnya. Dan tiketnya kalo beli sekarang masih harga pre-sale. Early birth. Ya pre-sale atau early entry ticket. Early entry. Entry ticket. Early entry ticket. Dengan harga 180 ribu rupiah. Yang kalian bisa beli ini di narasi.tv slash playfest. Atau loket dan gotik. Narasi.tv slash playfest loket dan gotik. Bakal seru banget. Dan tahun ini karena tahun resmi kita berdua masuk narasi. Bakal ada special performance. Maksudnya ada kejutan baru ya. Ada kejutan baru ya. Ada special performance. Wuhuuu. Selain line up-line up yang keren tentunya di Playfest. Ya ambil bawa sesuatu yang berbeda. Udah bikin pusing dari sekarang. Udah bikin pusing dari sekarang. Aduh. Tapi pusingnya nanti pusingnya seru kan. Ya seru. Save the date. 17 September. Istora Senaya. Yes. Oh iya. Follow instagram. At playfest narasi. Again. At playfest narasi. Bukan at playfest narasai. At playfest narasi. Dan akses website-nya langsung di narasi.tv. Apa sih namanya? Slash playfest. Slash playfest. Ini infonya semua akan di description. Akan disini atau dimana-mana. Yes. Iya. Tapi kayaknya ada yang beda ya. Wah. Itu segway atau yang terlalu kenyata gitu kan. Itu terlalu belok aja. Oh terlalu belok ya. Ini dia. Set kita beda sih. Hari ini set kita beda banget. Bagi yang sadar kita gak ngomongin di awal-awal. Set musyawara ini berbeda dengan episode- episode sebelumnya. Iya. Ini warna-warna bumi. Dan ciri khasnya musyawara adalah selalu dengan artnya. Dengan karya seni yang selalu kita paparkan di set musyawara. Iya. Dan hari ini dan di sorry di musyawara kali ini ada. Wah ini. Ini adalah karya seni yang sangat-sangat keren ya. Ini artwork dari Bembeng. Artwork Bambang Nudiansyah. Dari Bambang Nudiansyah atau Bembeng. Ilustrator dari Jogja. Ilustrator dari Jogja. Hai Mas Bembeng. Halo Mas Bembeng. Makasih ya artworknya. Nah ini keren banget. Tapi daripada kita menjelaskan Mbak Nana. Atau Mbak Nana mau kita mau ngomong atau kita. Sebetulnya jadi artwork ini terinspirasi dari salah satu narasi people. Wuh, aduh. Siapa nih? Jadi sebetulnya orang yang ada di lukisan ini tuh narasi people guys. Jadi penggawa dinarasi. Namanya Sony. Oh Sony. Masa Sony. Sony masuk dong. Sony masuk dong. Ini bentar. Sony mana? Sony jelasin dong ini Sony. Dari situ ya. Tapi kameranya di. Iya Sony masuk sini bentar. Masuk bentar. Sini aja. Kalau disitu lightingnya gak dapat. Nah Sony. Biar semua orang ngasih. Sini bentar. Iya kita ngeliat mau membuktiin itu lu atau bukan. Guys semua tepuk tangan untuk Sony. Coba San posisi gitu juga San. Ya jadi Bembeng ini dia seniman dari Jogja. Dan dia akrab dengan dunia sastra gitu. Gitu. Jadi kalau Kak Jovi. Dovi Manana ke toko buku gitu ya. Terutama di Jogja. Ada banyak tuh buku-buku. Terutama fiksi ya. Fiksi novel atau buku puisi itu yang covernya itu dibikinin sama Bembeng. Nah. Apa misalnya buku apa harusan? Ada garis waktunya Firsa Besari ya. Oh oke. Hai Bung Firsa. Gitu. Itu salah satunya. Beberapa novel. Puisinya Buji Tukul juga ada kayaknya di gerak oleh Bembeng juga gitu. Apa? Di Anugrah. Di Anugrah juga ada gitu. Dan kalau ini ceritanya tentang apa? Nah ini dalam rangka Bembeng ini lagi mencoba menerjemahkan puisi-puisi Buji Tukul. Buji Tukul. Buisi Buji Tukul. Nah ini salah satunya itu puisi berjudul Kota. Jadi ini puisi yang dimana Buji Tukul ini mengkritisi dinamika kehidupan perkotaan gitu. Yang serba cepat, serba tergesa-gesa, serba untung rugi gitu. Waktu itu gitu. Jadi ini cerita itu menanggung beban kota di punggungnya gitu ya. Di punggung. Punggungmu Son. Kenapa punggungmu Son? Ini pertanyaan. Dari semua punggung orang Indonesia. Jadi ini dibikin waktu itu pas aku tuh gabung narasi. Awal gabung narasi, urbanisasi gitu loh. Dia pindah dari Jogja. Oh jadi kamu menanggung beban kota karena kamu pindah. Ya kan Jakarta itu kan bukan untuk semua orang ya. Tidak semua orang tuh bisa. Maksudnya kamu gak betah di Jakarta Son. Gak apa-apa kerja di Jakarta asal di narasi. Ulang, 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 ulang. Diulang lagi dong. Enggak, nanti dikasih gemah aja narasi. Gitu. 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 Ada kayak daun-daun gitu. Tapi daunnya kali ini layu. Soalnya kan mungkin di artwork lain daunnya masih hidup, masih hijau gitu kan. Jadi ini terinspirasi sama puisinya Wiji Tukul. Tapi aku tuh merasa puisi itu bisa menggugah beragam rasa loh. Itu kenapa aku suka puisi itu, itu tau guys. Ini puisinya puisi yang mana? Wiji Tukul. Ada kok kalau gak salah. Puisi kota ya, judulnya kota ya. Puisi kota Wiji Tukul. Kota Wiji Tukul ya. Iya. Karena itu loh, aku selalu merasa puisi itu tuh bisa membuat, ya itu bisa melahirkan karya-karya baru gitu. Dan puisi itu tuh sangat multi interpretatif. Apa yang aku baca atas satu rangkaian kalimat itu mungkin beda penafsiranku dengan kalau misalnya Dope yang baca atau Jopi yang baca. Makanya aku sukanya puisi tuh karena itu. Aduh, kita harus sering-sering baca puisi tau supaya diksinya tuh nambah. Oke, oke. Banyak banget diksi-diksi kata-kata yang indah di bahasa Indonesia. Iya, iya, iya. Yang bisa kita jadikan alternatif untuk kita menyampaikan perasaan kita. Iya kan? Betul. Ada, ada. Dan apakah itu challenge hari ini Mbak Nana? Boleh gak? Aku tuh sampe udah bawa bukunya loh. Oh, aduh. Oke. Jadi guys. Bulan Juni, walaupun sekarang udah lewat ya bulan Juli. Tapi ini tuh salah satu buku puisi dari Eyang Sapardi almarhum yang sangat berhasil. Hujan. Gue tuh jujur sangat buruk dengan puisi sih. Iya. Karena kan puisi tuh banyak subteksnya kan. Dia gak begitu kontekstual gitu kan. Kita harus tau makna di dalamnya, di bawahnya apa. Gak tau aja gue dari dulu dari sekolah jujur nih. Gue kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, nilai terburuk gue pasti di puisi. Puisi? Selalu. Iya. Karena kan dia banyak metafora gitu. Gak tau ya, kayak gue tuh mungkin lebih kuat di matematika hal yang nyata dan real gitu. Maksud kamu puisi gak real? Oke oke oke. Puisi tuh untuk anak-anak FH itu sangat real tau. Kan kalau anak-anak FH gitu. Gak, saya sangat buruk. Gitu kan. Tapi ya itu, kan musyawara kan emang yang membuat kita acaranya berbeda dengan acara-acara lain. Kita belajar. Kita selalu belajar. Waktu itu kita belajar. Mungkin kamu belum menemukan puisi yang tepat. Oke coba, coba. Karena ada banyak banget jenis-jenis puisi gitu. Kayak misalnya salah satu favoritku tuh Jokpin. Hai Mas Jokpin, Jokko Pinurbo. Itu dia kalau nulis puisi itu lewat menggunakan diksi-diksi yang sederhana dan alat-alat sehari-hari. Jadi puisinya ada yang judulnya celana, telepon genggam, sarung gitu. Jadi kejeniusan Jokpin adalah ketika ia bisa membuat alat-alat sederhana itu menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Dengan pilihan-pilihan katanya. Jokpin salah satu favorit selain juga ini ya Eyang Sapardi. Ini salah satu puisi favoritku nih. Aku bacain ya. Oke boleh. Terus nanti aku tantang kalian untuk memberikan penafsiran atas puisi. Oke, dutakut aku. Dutakut ah. Kata aja kita cut. Gimana? Ini puisi yang juga sangat terkenal. Oke. Puisinya Eyang Sapardi yang sangat terkenal. Judulnya Aku Ingin. Pasti semua pada tau deh nih. Kameraku mana guys? Siap banget ya sih? Waktu cerita. Waktu cerita. Aku Ingin. Aku Ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku Ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Dua bait aja. Aku Ingin mencintaimu dengan sederhana. Oke. Kamu jangan tertekan gitu loh. Oke jadi. Gua jadi ada trauma-trauma SD. Yang kayak kamu gak bisa menafsirkan puisi ini gitu kan. Kayaknya sederhana ini. Apa yang pertama kali terlintas di benang ketika mendengar minimal kalimat ini deh. Aku Ingin mencintaimu dengan sederhana. Mungkin gak sih mencinta dengan sederhana. Seperti apa sih cinta dengan sederhana itu. Bukannya cinta itu selalu megah ya. Orang kalau jatuh cinta kan selalu berbunga-bunga ya. Selalu merasa dunia ini milik kita. Mencinta dengan sederhana itu bukannya oksimoran ya. Cinta itu gak identik dengan sederhana gak sih. Cinta itu selalu luar biasa. Iya gak? Misalnya gitu penafsirannya. Jadi kalau mencinta dengan sederhana itu kira-kira gimana gitu. Itu berlain satu loh. Itu berlain satu. Nah karena ini sopan santun budaya timur. Kakak duluan silahkan. Ada gimana? Kakak duluan menginterpretasi. Kan Adolfi yang sudah tunangan. Jadi silahkan mencintai dengan sederhana. Silahkan. Ketika aku mendengarkan interpretasiku ya. Ketika mendengar mencintaimu dengan sederhana. I think about like very simple things. Seperti contohnya kayak cium disini di kening. Terus kayak. Itu sederhana ya cium di kening? Iya. Kayak kayak gini. Kalau yang gak sederhana cium di mana? Aaaaah. Aku hanya follow up question. Oke, oke. Kayak simple gestures. Kayak selamat pagi sayang. Apa? How are you doing today? Kayak. Udah makan belum? For me, I feel like. Kamu kalau mencinta sederhana. Enggak ya? Kamu kan bucin. Enggak. Enggak jovial yang bucin. Yang bucin apa? Kajo. Aduh kajo bucin yang minta ampun. Kamu gak mungkin yang mencinta sederhana. Kenapa 6 line ini kompleks banget? Apa sih? Kayak kayu kepada api yang menjadikannya abu. Ya. Itu kan proses natural kan? Kayu yang terbakar kan menjadi abu gitu. Ini gue jadi mikir kayak cinta yang natural, cinta yang... Jadi bukan hal yang dipaksakan gitu. Tapi sebelumnya dengan kata yang tak sempat diucapkan. Makanya ini gue terlalu overanalisis kayaknya nih. Enggak tapi, I think ketika ngomong kata yang tak sempat diucapkan kayu. Kepada api yang menjadikannya abu. Jadi kayak... Lost words. Atau kesempatan-kesempatan yang udah terlewati. Yang seharusnya kita ngomong sekarang sebelum ini kita... Sebelum momen ini hilang gitu. Wow. That's actually very good. Guys! Tadi apa gimana ini? Guys! Guys! Enggak tapi sebiak penafsiran itu valid. Karena aku ingat aku tuh pernah ngebahas puisi ini sama Eyang Sapardi. Oh ya ya ya. Ayang Sapardi bilang bahwa... Ya ini setiap orang pasti punya penafsiran yang berbeda-beda. Puisi yang berhasil itu ketika ia bisa menimbulkan penafsiran yang beragam diantara penikmatnya. Jadi kalau satu baca selesai, gak ada penafsiran lain. Ya berarti puisinya gak berhasil. Dan puisi ini menjadi sangat sukses karena itu. Setiap orang pasti punya penafsiran atau pandangan yang berbeda atas rentetan kalimat indah ini. Gitu. 1,7. Kak Jok. Kak Jok. Masa ini gak sederhana. Ini gak sederhana. Dia tuh memakai... Bahasa Indonesia apa sih? Ini majas apa sih ini? Kalau dia... Metafor kan ini? Ya seperti... Atau Sony itu yang jago. Apa nih? Personifikasi. Ah iya. Personifikasi ya benar. Benda mati yang diberikan sifat-sifat kemanusiaan gitu kan. Personifikasi. Semua awan kepada hujan. Iya. Tau gak ini salah satu penafsiran? Yang bikin sempet agak deg gitu. Apa? Apa? Ini tuh tentang cinta tak sampai. Cinta yang tak terbalas. Api menjadikannya abu. Tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ini tuh tentang orang yang gak pernah kesampaian cintanya. Aku tuh mikir ke arah sana tapi takut salah. Tapi lagi ini hanya salah satu penafsiran. Jadi ini seorang wanita yang dia gak dapat atau... Ya... Api kayunya udah jadi abu sama api. Iya, udah terlambat gitu. Itu salah satu penafsiran ya. Ada juga penafsiran ya... Wah menggelora. Justru kesempurnaan itu dicapai ketika ia sudah melebur menjadi api. Kayu ketika menjadi abu itu udah sampai ke puncak titik misalnya gitu. Aku gak tahu. Lagi... Kenapa ini sangat berhasil? Karena bisa seribu satu penafsiran. Wah... Terima kasih Mbak Nana. Kalau penafsiran kalian yang nonton apa? Bagi para penonton Musyawarah, Apa penafsiran kalian? Apakah seperti Kajo yang bilang... Apa tadi? Bingung. Atau seperti gue yang lebih ke lost moments. Lost moments. Iya lebih ke lost moments kak. You should have said something so simple sebelum terlambat gitu. Iya ya kenapa penafsiran aku ke situ ya? Over thinking. Itu biasanya berangkat dari pengalaman pribadi. Awal! Penafsiran itu kan dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dalam hati. Benar. Waduh! Jadi kamu sempat gak nyampe ke siapa? Ya gak, 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 gak. Malah udah mau tunangan. Udah mau tunangan, sayang. Kepada Nana. Waduh disebut, ini anak-anak. Mana? Nana. Bukan Mbak Nana. Iya, iya. Orang bingung sekarang. Oke, kepada Nana lah. Bukan, kepada Nana. Ya ini. My love. Iya. Aku yang mencintainmu dengan sederhana. Aduh, aduh, aduh. Waduh. Ibu cin banget sumpah. Dengan kata yang tak sumpah. Gak, 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 gak. Eh gak apa-apa, selesain. Selesain. Oke, oke. Oke, kepada Nana. Nana tuh nama tunangan gue ya guys ya. Bukan Mbak Nana. Bagus dong. Jangan dipotong-potong dengan tambah-tambahan. Oke. Kepada Nana. Kepada Nana. My love. My love. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Bulan depan ngapain dong kita dong? Nah, bulan depan challenge-nya karena bulan depan adalah bulan kemerdekaan. Bulan Agustus. Kita harus pakai kostum Bung Karno semuanya. Kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Enggak, tapi benar pakai kostum. Kita pakai kostum. Tapi gini, bukan cuma kita doang. Kita meng-challenge para penonton musyawara di rumah. Apa? Baju daerah? Baju daerah? Yes. Karena memang kayaknya aku terakhir pakai baju daerah waktu sekolah deh. SD dan selalu kayak nice memories gitu ya. Kapan lagi kita pakai baju daerah kalau gak ada sesuatu yang diselebrate? Dan kapan lagi merayakan keberagaman kita kalau gak tanggal 17 Agustus? Mba Nana Sulawesi Selatan kan? Berarti baju bodoh. Baju bodoh. Baju bodoh tuh cantik banget tau. Iya, baju bodoh kali ya. Dengan sarung, dengan baju, terus dengan bando. Iya itu lucu loh. Jadi kita gak memakai either Andovi pilih yang menado. Atau Kajo milih yang menado. Siapa aja, Anfi mau pakai suku Madovi, mau pakai Kalimantan, Anfi bebas. Oke jadi untuk next challenge kita bertiga akan di episode musyarah berikutnya akan memakai baju daerah. Seru deh, aku seneng deh. Ada desainer-desainer baju daerah gak yang mau ngasih kita? Harus nyari kita, tapi kita harus nyari. Dan kalian di rumah juga ikutan. Nah ini yang kita belum diskusi dengan Matang. Karena kan setiap 17 Agustus kita ngeliat kan presiden, apa namanya, menteri-menteri itu juga selalu upacara dengan baju daerah kan? Betul. Dan ngapan lagi momennya pakai baju daerah. Iya. Kalau gak 17-an, ah seru ah, seneng ah. Nah, kayaknya kita, tunggu guys, Mbak Nana, Kajo, kita juga nge-challenge para penonton gak? Untuk pakai baju daerah? Iya dong, terus posting ya dikirim ke kita ya. Gue lagi nyari foto favorit gue ini. Gue ada satu baju adat Jokowi yang suka banget. Bentar. Wah, Kajo relawan Jokowi ya? Bukan, kan waktu saya bilang, aduh ya ah. Baju adat. Ini keren banget guys. Ini yang tahun lalu ya? Iya. Lupa nih tahun berapa. Ini kamera nanti. Ini baju ini kan, Kajo? Ini pasti masa pandemi. Kalau gak tahun lalu, tahun lalunya lagi. Karena pakai masker kan? Tunggu, ini baju daerah mana, Kajo? Ini NTT kalau gak salah. Iya ini NTT, bener. Ini NTT. Ini keren banget. Dan saya akan memakai baju yang sama. Ini keren banget loh. Oke. Kamu mau pinjem bajunya Pak Jokowi? Pak Jokowi. Pak Jokowi boleh pinjem baju ini gak? Betul, please. Kamera gue mana? Pak Jokowi boleh gak? Gak muat. Gak muat ya? Oke. Bagi yang di rumah, mereka juga ikut. Sistemnya gimana? Kalian foto? Gak tau mungkin post di Instagram. Tag musyawarah. Tag narasi, tag musyawarah. Iya. Tapi musyawarah gak ada akunnya, setelah tag gimana. Oh iya, maksud aku hashtag musyawarah. Oh hashtag musyawarah. Pemenangnya video call sama Mba Nana, kan? Kenapa itu jadi hadiah? Itu gak menarik, kan? Pemenangnya. Nah guys, kita belum meng... Pemenangnya, enggak lah. Pemenangnya adalah merayakan kemerdekaan bersama-sama. Itu dia. Menikmati hidup di alam merdeka. Dan video call sama Mba Nana. Kenapa sih habis ada video call? Gak tertarik tau. Karena video call sama gue itu malah bikin orang jadi gak mau kali ikutan. Nah hadiahnya adalah, gue belum selesai. Menikmati kebebasan sebelum KUHP disahkan. Jadi ya. Aduh ya. Oke guys, terima kasih banyak yang nonton musyawarah. Episode ini sangat-sangat menarik. Bukan dia lagi-lagi gitu. Dia kes. Yang ngomong menarik itu orang lain yang menonton. Episode lalu itu juga gitu. Kayak klaim sendiri episode ini menarik. Mereka yang menilai Adovi. Menilai Adovi. Kita jangan klaim. Kita bukan kayak politisi suka klaim sendiri, enggak. Oh aduh. Dan berbagai channel Youtube lain yang suka klaim-klaim. Jadi yang kita bisa bilang, mudah-mudahan menarik dan bermanfaat. Benar. Sampai jumpa. Bye. Bye. Itu bagus tuh. Sampai jumpa.